Pada pertengahan bulan Mei 1825, residen baru Yogyakarta bernama Smithert, memutuskan untuk memperbaiki jalan-jalan kecil di sekitar Yogyakarta. Namun, pembangunan jalan yang awalnya dari Yogyakarta ke Magelang melewati Muntilan, dibelokkan melewati pagar sebelah timur Tegal Rejo. Pada salah satu sektor, patok-patok jalan yang dipasang orang-orang kepatian, melintasi makam leluhur Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro memerintahkan rakyat untuk mencabuti patok-patok itu karena di tanah tersebut terletak makam leluhurnya. Namun, Smithert bersama Patih dan Rejo memerintahkan untuk memasang kembali patok-patok itu. Hal ini dianggap keterlaluan dan sangat merendahkan martabat keraton Yogyakarta. Pengikut Pangeran Diponegoro kemudian merespon dengan mencabuti kembali patok-patok itu dan menggantinya dengan tombak-tombak mereka sebagai simbol perang terhadap Belanda. Insiden patok inilah yang kemudian memicu pecahnya perang Diponegoro.